Hai hai, pelan-pelan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Siapa yang tidak kenal dengan produk perlindungan kulit yang satu ini? Di tengah meningkatnya kepedulian setiap orang terhadap perlindungan kulitnya, produk sunscreen kerap menjadi kebutuhan sehari-hari yang wajib untuk dimiliki. Melihat hal ini, banyak pula brand kecantikan yang menciptakan produk sunscreen tersendiri dengan kandungan SPF yang berbeda-beda. Produk ini pun dikenal dengan fungsi utamanya yaitu melindungi kulit dari paparan sinar matahari yang dapat merusak jaringan pada kulitmu. Berikut ini adalah 5 fakta tentang sunscreen versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, kulit gelap tidak perlu menggunakan sunscreen. Salah satu mitos sunscreen yang paling sering terdengar di masyarakat adalah orang berkulit gelap tidak perlu menggunakan kabir surya. Hal tersebut karena kulit yang gelap mengandung lebih banyak melanin, sehingga dapat mengurangi efek sinar ultraviolet sampai batas tertentu. Padahal, orang berkulit gelap juga harus menggunakan sunscreen karena kulitnya sama-sama tidak terlindungi dari sinar ultraviolet. Bahkan sebuah penelitian dalam Journal of American Academy of Dermatology, menyatakan bahwa kelengsuan hidup orang kulit hitam yang memiliki kanker kulit terlebih rendah dibandingkan dengan orang kulit putih. Yang kedua, Sunscreen tahan air dan hanya perlu dipakai sekali. Kenyataannya, sunscreen atau sunblock yang tahan dan anti air juga tetap perlu dioleskan kembali pada kulit setelah anda keluar dari kolam atau air. Meski berlabel tahan air, sunscreen ini hanya dapat melindungi kulit dari matahari dalam jangka waktu terbatas. Setiap kali terkena air, perlindungan sunscreen pada tubuh anda juga akan semakin menipis. Itu sebabnya, anda dianjurkan untuk menggunakannya kembali setiap anda keluar dari kolam atau setelah berolahraga. Yang ketiga, Anda tak perlu berduang kali mengoleskan sunscreen dengan SPF di atas 50. Banyak orang mengira, semakin tinggi SPF sebuah sunscreen, makin lama pula perlindungan kulit yang mereka miliki. Mitos ini membuat mereka hanya menggunakan sunscreen satu kali saja dalam sehari. Faktanya, angka SPF yang tertera pada kemasan sunscreen hanya menunjukkan beberapa, masuk kami seberapa banyak perlindungan yang diberikan. Bukan durasi lamanya. Walaupun sunscreen anda memiliki SPF yang sangat tinggi, lama-kelamaan tetap akan memudah fungsinya dalam jangka waktu 2-4 jam. Yang keempat, Tidak perlu pakai sunscreen ketika cuaca berawan. Fakta sunscreen lainnya adalah, anda tidak perlu pakai sunscreen saat cuaca berawan atau berangin. Saat berawan, matahari tidak seterik biasanya. Inilah yang membuat mitos ini terus berkembang. Padahal, anda masih berisiko terkena papanan sinar ultraviolet karena cahaya tersebut tidak terpengaruhi oleh cuaca. Bahkan cuaca berawan pada musim panas mempunyai kadar ultraviolet yang sama ketika cuaca sedang cerah. Jika anda tidak menggunakan sunscreen pada saat cuaca tersebut, kemungkinan besar wajah anda akan merah karena terbakar sinar matahari. Yang kelima, Sunscreen membuat kulit kekurangan vitamin D. Salah satu sumber vitamin D yang diperlukan manusia dan mudah untuk didapatkan adalah sinar matahari. Akan tetapi, ketika anda menggunakan sunscreen, kulit jadi lebih sulit mendapatkan nutrisi tersebut. Sehingga anda berisiko kekurangan vitamin D. Teori itulah yang semakin membenarkan mitos sunscreen yang satu ini. Sehingga orang-orang cenderung tidak memakai sunscreen karena takut kekurangan vitamin D. Demikian ulasan 5 fakta tentang mitos sunscreen versi ini fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.